Intro Shalom teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi Senang bisa berjumpa kembali bersama saya dalam program Living My Best Hari ini kembali sama-sama kita akan belajar firman Tuhan Saya percaya firman Tuhan ini akan menolong memperlengkapi kita sebagai generasi muda Yang setiap dipakai oleh Tuhan Sebelum kita mendengar firman Tuhan kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami membelajari firman Tuhan Kiranya firmanmu boleh menolong, mengubahkan masa muda kami menjadi semakin disempurnakan di dalam Tuhan Berfirmanlah bagi kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Guys hari ini saya ingin share firman Tuhan judulnya adalah Excellent Tentunya ayat ini atau kata ini maksud saya bukanlah kata yang sangat asing di telinga kita Tapi teman-teman pasti sering mengucapkannya bahkan mendengarkannya Saya membaca sebuah artikel dari seorang tokoh bernama Onosuke Matsushita Beliau adalah pemilik Matsushita elektrik industrial Ini adalah pabrikan daripada produk Panasonic, Matsushita, GVC, Victor National dan Technics Ini menguasai dunia dan keberhasilan Matsushita ini sebagai salah satu perusahaan raksasa dunia itu bukan hanya diukur dari banyaknya pekerja atau karyawan Atau produk-produk yang dihasilkan Tapi ada sebuah rahasia keberhasilan maksud Sita terletak pada pola pelayanannya yang begitu ramah dan sangat excellent teman-teman Kepada setiap konsumen, setiap pelanggannya Dia menerapkan pelayanan dengan istilah high Apa yang dimaksud dengan pelayanan istilah high ini? Ternyata ini adalah sebuah pelayanan purna jual Yang bertindak sebelum pelanggan mengeluhkan produk yang dijual atau sebelum produknya rusak Jadi di dalam perusahaan kompeni daripada Konosuke Matsushita ini Mereka itu men-follow up setiap produk-produk barang-barang yang sudah dibeli oleh konsumen Kapan mereka follow up? Bukan ketika ada komplain dari konsumen atau pelanggan Tapi mereka follow up sebelum para konsumen atau pelanggan itu komplain terhadap barang produk yang mereka hasilkan Bukankah ini sebuah hal yang sangat tidak biasa Yang dilakukan oleh banyak pabrikan, banyak produk yang dihasilkan Saya terindak dengan satu ayat di dalam Injil Matius pasal 5 Ayat 14 sampai dengan 16 Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga Perhatikan dengan kalimat ini, perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Artinya orang akan melihat kita adalah milik Allah, milik Tuhan Ketika kita berbeda dengan orang-orang dunia ini Bagaimana cara mereka menilai kita? Bukan dari prestasi semata Tapi juga dari perbuatan-perbuatan baik kita Buat lingkungan, buat sesama kita Efesus pasal 2 ayat 10 katakan Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau supaya kita hidup di dalamnya Coba perhatikan Ternyata di dalam kata baik Injil Mati pasal 5 ayat 16 Itu berasal dari satu kata yang namanya kalos Yang berarti indah atau ekselen Bahkan kata pekerjaan baik Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Good works Artinya pekerjaan-pekerjaan baik Salah satunya disebut dengan pelayanan Atau service itu sendiri Nah dari dua ayat ini Kita mengetahui bahwa ternyata Yang dimaksud dengan ekselen Itu bukan istilah atau milik orang dunia Namun di Alkitab pun dipaparkannya seperti itu Yesaya pasal 59 ayat 19 katakan Jika musuh datang menyerang seperti banjir Maka roh kudus akan menaikkan standar kita Untuk melawan banjir itu Namun di dalam versi bahasa Inggris King James mengatakan When the enemy comes in the light flood The spirit of the Lord will lift up a standard against him Kita harus bisa menaikkan standar kita Standar kita tidak harus sama dengan standar orang dunia Tapi kita harus memiliki standar yang berbeda dengan orang dunia Timbul sebuah pertanyaan apakah ekselen sama dengan perfeksionis? Tentunya berbeda Ekselen dan perfeksionis adalah dua katanya berbeda Perfeksionis itu dimaksud dengan orang yang selalu tidak puas Dengan hasil yang dicapai Dan selalu melihat kekurangan dirinya dan orang lain Ini orang perfeksionis Kecenderungannya ketika orang tersebut tidak mencapai Seperti yang diharapkan Karena dia melihat orang lain bisa melakukannya Dia tidak mau kalah Maka kecenderungannya akan Lebih mengasihani diri Bahkan sampai dia menyakiti diri sendiri Kenapa? Karena tidak bisa melakukan seperti yang orang lain lakukan Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 katakan Dalam versi bahasa Inggris katakan Dan this Daniel was preferred above the president and princess Because an excellent spirit was in him And the king thought to set him over the world realm Dalam bahasa Indonesia dia mengatakan begini Maka Daniel ini melebih para penjabat tinggi Dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai rok yang luar biasa Atau excellent spirit Dan raja bermaksud untuk menyempatkannya atas seluruh kerajaannya Daniel sebagai orang muda ditemukan memiliki excellent spirit Roh yang luar biasa Di dalam bahasa Ibrani Kata yater, preeminent sama dengan excellent Sama dengan ex-sendlingly Bahkan preeminent sama dengan unggul atau menonjol Excellent sama dengan unggul atau di atas standar Sangat baik Bahkan ex-sendlingly mengatakan melebihi Jadi yang dimaksud dengan excellent adalah teman-teman Orang yang bekerja Melakukan sesuatu di atas standar yang diharapkan orang lain Coba lihat diri kita Apakah saya dan teman-teman termasuk orang yang excellent Ketika kita mendapatkan tugas tanggung jawab Kepada diri kita Apakah kita bisa melakukan lebih dari yang orang lain harapkan Itu namanya excellent Ketika kita melayani Tuhan di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan utus Apakah kita bisa excellent melakukan lebih dari yang orang harapkan daripada kita Coba perhatikan dalam sebuah cerita Raja Salomo Dalam satu Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13 Kita melihat bahwa hikmat Tuhan itu turun atas Raja Salomo Apa yang terjadi ketika hikmat Tuhan turun atas Raja Salomo Maka dapat dinilai dari yang pertama dalam ayat 3 Memberikan jawaban Ketika jawaban yang disampaikan oleh Salomo berbeda dengan jawaban para Raja-Raja Ini mereka melihat ini hikmatnya Salomo Hikmat Salomo juga bukan didapatkan ketika Salomo berkata-kata Tapi dari cara Salomo pun membangun rumahnya Mereka begitu tercengang ketika melihat istana kediaman daripada Salomo Bahkan dalam menata makanannya Excellent, luar biasa Berbeda dengan Raja-Raja yang lain Dengan pola makanan yang mewah dan lain sebagainya Tapi tidak tertata Beda dengan Salomo Bahkan juga hikmat Tuhan atas Raja Salomo Dilihat dari excellentnya ketika para pegawainya itu melayani para Raja-Raja Para tamu-tamu yang datang Bahkan cara berpakaiannya para pegawainya Para penghuni istana Salomo Dan melihat yang tidak kalah penting adalah korban bakaran yang diberikan oleh Salomo kepada Allah Sungguh excellent, sungguh luar biasa Nah karena excellent inilah maka negara-negara bangsa-bangsa sekitar kediaman Raja Salomo itu ingin mengetahui Nah respon Ratu Seba ketika melihat ikmat Salomo Dia begitu kaget, begitu tercengang Bahkan memberikan afirmasi Oh betul apa yang saya dengar selama ini Bahkan ada pujian keluar daripada Ratu Seba terhadap Salomo Dan tidak segan-segan menabur Memberikan investasi kepada Salomo Nah ini yang saya mau katakan bahwa Orang yang excellent Tidak mempromosikan dirinya Tapi orang sekitar kita yang mempromosikan diri kita Amin Kenapa? Karena ada excellent spirit Ada roh yang luar biasa Di dalam diri kita Teman-teman dengar baik-baik Di dalam diriku dan dalam dirimu Ada roh Allah Ada roh kudus Tubuh kita ini baik akan itu jaga tubuh kita Supaya kita bisa excellent dalam segala hal Milikilah roh yang excellent Dengan istilah BTS Saya mau sebut BTS Yang pertama Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Amin Yang kedua Tetaplah setia kepada kebenarannya Dan yang ketiga Selalu prioritaskan kehendak Tuhan Teman-teman bisa membacanya sendiri Dalam ayat-ayat Yang saya lampirkan ini Hubungan intim dengan Tuhan Seperti apa yang Daniel lakukan Kesetiaan kepada kebenaran Tuhan Apa yang Daniel lakukan Teman-teman bisa lihat Bahkan memprioritaskan kehendak Tuhan Daniel melakukannya juga Di dalam Daniel 10 ayat 1 sampai dengan 21 Dan di akhir Filman Tuhan hari ini Saya ingin mengajak teman-teman orang-orang muda Tantangan untuk menjadi seorang excellent Yaitu 4NB Dalam hari-hari kita Yang pertama malas berpikir Yang kedua malas belanja Dan yang ketiga malas berusaha Dan yang keempat malas berdoa Nah ini tantangan 4NB ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa excellent Saya akhirnya dengan sebuah statement dari Charles Spurgeon Dia mengatakan bahwa Dosa tidak melakukan apa-apa adalah salah satu dosa terbesar Karenanya orang terseret kepada dosa yang lain Dan kiranya kita dijauhkan Allah dari kemalasan Ayo kita bangun hidup kita Jangan malas Belajar Jangan malas berusaha Jangan malas dikatakan disini Bekerja Jangan malas juga untuk berdoa Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapkan panggilan Tuhan Dalam diri kita masing-masing Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang kami dengar Kami mau excellent Tuhan dalam setelah hal Mampukan kami untuk kami excellent Biar nama Tuhan dimuliakan Mari teman-teman angkatlah kedua tanganmu Dan terima berkat Tuhan Turunlah kasih karunia Allah Bapak Cintanya lewat putaranya Yesus Kristus Pertolongan penghibur Rok Kudus Menyampai hidup-hidupmu hari ini Sampai selama-lamanya Yesus datang kalian kedua Yang terima berkat Tuhan katakan Amen Teman-teman silahkan bagikan firman Tuhan ini Kirinya bagi banyak orang-orang muda yang bisa hidup excellent Hidup di atas rata-rata Hidup di atas standar Karena Tuhan inginkan setiap kita ini Menjadi berdampak Menjadi kepala Menjadi pemimpin Nama Tuhan dimuliakan Haleluya Amen